Lembaga Bulan Sabit Merah Palestina merilis sebuah video pada hari Sabtu yang memperlihatkan para medis tiba di rumah sakit menerima orang-orang yang terluka akibat serangan Israel di pusat kota Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan sedikitnya 16 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka dalam serangan Israel terhadap sebuah sekolah yang menampung keluarga pengungsi Palestina. Luchers berhasil mengonfirmasi lokasi dan tanggal kejadian dari jurubicara Lembaga Bulan Sabit Merah Palestina. Militer Israel mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan pencegahan untuk meminimalisi risiko terhadap warga sipil sebelum menargetkan orang-orang bersenjata yang menggunakan area tersebut sebagai tempat persembunyian. Namun Hamas membantah para pejuangnya berada di lokasi tersebut. Terima kasih.